Atta Halilintar belak-belakan sempat ingin bunuh diri. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat mengunjungi kediaman Bayi Muong bersama istrinya, Aurel Hermansyah. Awalnya Atta Halilintar dan sang istri ingin menjenguk anak kedua dari pasangan Bayi Muong dan Paula Verhoeven, Kenzo L. Drago Wong. Sayangnya, Paula dan sang bayi masih belum pulang ke rumah, mereka pun akhirnya mengobrol. Aku sudah dari empat tahun lalu pensiun baca, komentar di sosmed. Dan enggak pernah buka berita aku dimanapun, dan enggak mau baca, kata Atta dalam video di akun Youtubenya, dikutip Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dulu aku pernah empat tahun lalu kena masalah, kalau aku kayak mau bunuh diri, saking stresnya, karena masalahnya bersamaan di sosmed, di hidup, sama masalah apa gitu, itu bareng semua, jelasnya. Mendengar Atta sempat ingin bunuh diri, membuat Bayi Muong menanyakan bagaimana pikiran pria 26 tahun itu sampai bertekad untuk mengakhiri hidupnya, ataupun menyebut jika dirinya sempat mengatakan keinginannya pada sang pencipta, rasanya mau bunuh diri itu gimana bro? Ada kepikiran gitu ya? Tanya Baim pada Atta. Kepikiran, ya Allah, kalau memang aku sudah tidak kuat, aku enggak usah ada saja di dunia ini, kayaknya aku jadi beban hidup aku sendiri, sampai gitu, kata Atta. Beruntung usai hal tersebut diucapkan olehnya, Atta tersadar jika niatnya untuk mengakhiri hidup tidaklah benar. Tapi abis itu aku menyesal, aku taubat, ya Allah enggak lagi ngomong gitu, tapi tekanannya tuh kayak, gila banget, sampai satu bulan enggak upload video, pungkasnya.